Halo semuanya, brand Seiko menjadi salah satu brand ternama di dunia yang berasal dari negara Jepang. Pada video kali ini, bersama saya Joe disini, saya akan merekomendasikan 4 jam tangan Seiko termurah yang bisa kamu miliki. Apa saja? Ikuti terus video kali ini. Oke, di depan saya sudah ada 4 jam tangan Seiko dengan Quartz Movement yang bisa kamu miliki dengan kisaran harga 1 jutaan saja. Mari kita ketahui apa itu dan asal-usul dari jam tangan Quartz. Quartz Movement pertama kali ditemukan pada akhir 1960-an yang menjadi sebuah generasi baru dari pembuatan sebuah jam tangan. Terobosan teknologi ini memicu waktu yang kacau untuk industri sebuah jam tangan Swiss. Karena kita ketahui jam tangan Swiss pada awalnya memperkenalkan jam tangan dengan movement mekanik dari Swiss. Yang kemudian teknologi Jepang muncul dengan Quartz Movement-nya. Kalibar Quartz buatan Jepang ini tentunya lebih murah, lebih akurat, dan lebih cepat diproduksi daripada movement mekanik dari Swiss. Tahun 1970 menandai periode transisi untuk jam tangan Swiss dan industri jam tangan secara keseluruhan. Tepat pada akhir tahun 1969, brand jam tangan Jepang yaitu Seiko memperkenalkan jam tangan Quartz pertama mereka di dunia. Yaitu Astron. Pergerakan movement Quartz pada dasarnya adalah cara lain untuk mengatakan sebuah jam tangan itu ditenagai oleh tenaga baterai. Oke, mari kita bahas keempat jam tangan yang sudah ada di depan saya saat ini. Oke, yang pertama adalah Seiko Neo SUR 293P1 yang memiliki diameter 41mm yang artinya cocok untuk kalian memiliki pergelangan lengan kecil dengan ketebalan yang terbilang sangat tipis yaitu hanya 9mm saja. Jam tangan ini terkesan sangat minimalis dan cukup ringan di pergelangan lengan kalian. Untuk case dan strapnya sendiri menggunakan stainless steel sehingga cocok untuk kalian gunakan di acara-acara formal. Tampilan daya hitamnya cukup memberikan kesan yang keren pada jam tangan ini. Dengan water resistant hingga 100 meter dan tentunya untuk kristalnya sendiri sudah menggunakan hardlight crystal glass ala Seiko. Ya, Seiko dengan jam tangan yang low end dan middle endnya kerap menggunakan hardlight crystal glass kemudian menggunakan sapphire crystal glass pada jam-jam tangan high end mereka. Oke, yang kedua ini adalah Seiko Chronograph SKS 535P1 dengan memiliki diameter 43mm dengan ketebalan yang sama seperti jam sebelumnya yaitu 12mm dan memiliki tombol chronograph atau chronograph function di sebelah kanannya yang tentunya memberikan kesan yang cukup manly pada jam tangan ini karena ada tombol chronographnya. Kemudian memiliki water resistant yaitu 100 meter dan tepat di penunjuk jam angka tiganya itu terdapat dead display. Selanjutnya yang ketiga ini adalah Seiko Classic SUR 287P1 dengan diameter 40,8mm. Di antara keempat jam tangan ini, ini merupakan diameter terkecil di sini yang cocok untuk pergelangan lengan kecil dan ketebalan yaitu 11,8mm saja. Dengan case berbahan stainless steel dan strap berbahan liter, tampilan blue dial dengan warna strapnya cukup matching sehingga ini cukup modis untuk kalian yang ingin tampil lebih kasual. Untuk crystal glassnya sendiri sama yaitu menggunakan hard light crystal glass dengan water resistant yang sama yaitu hingga 100 meter dan memiliki big dead display pada angka 6nya. Di sini kita lihat tampilan dead displaynya terlihat lebih besar sehingga dinamakan big dead display. Nah, kita lanjut ke jam tangan yang terakhir ini adalah Seiko Chronograph SKS 583P1 dengan memiliki diameter 43mm dengan tebalan 12mm. Untuk case dan strapnya yaitu menggunakan bahan basar stainless steel, kemudian untuk kacanya juga sama yaitu menggunakan hard light crystal glass. Dengan water resistant yang sama juga yaitu hingga 100 meter. Dan di sini juga sama seperti seri SKS sebelumnya yaitu memiliki chronograph function dan untuk tampilan sub-dialnya hanya beda letaknya saja. Nah, itu tadi 4 rekomendasi jam tangan Seiko Quartz yang bisa kalian miliki dengan kisaran harga 1 jutaan saja. Untuk kalian tertarik bisa langsung cek di kolom deskripsi harga dan link pembeliannya atau bisa kalian cek di pojok kanan sebelah sini. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan dukung Mahos untuk selalu menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia. Terima kasih.